Intro Nah berkembang-berkembang akhirnya banyak banget suatu dari Mils Nah yang terbaru adalah ini Mils Troia Chaos Namanya keren banget ya, Chaos atau Chaos kalau orang bilangnya Yang artinya apa ya, kekacauan Jadi kalau lo pakai suatu ini lo bisa bikin kacau pertahanan lawan lah Intro Intro Mari cetak banyak goh bersama kami disini Tokoh sepatu terbaik selalu membawa bahagia Selamat datang di TopScore Cari sepatu apa Halo Top, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama gue Aryo Sanjaya di channelnya TopScore TV Kali ini kita lagi di beda banget nih, lagi di sebuah lapangan sepak bola Salah satu lapangan dengan view terbaik sejabur ditabek Namanya Ayo Arena, posisinya disentul Buat lo yang pengen ngerasain main di lapangan sebagus ini Dengan view yang keren banget, lo bisa booking teh botol Ayo Arena Ini di aplikasinya Ayo Nih aplikasinya disini, nanti lo bisa download terus lo bisa booking disitu Kalau gak salah masih ada promo deh disitu Jadi lo bisa booking disitu Nah, hari ini kita akan nge-review sebuah sepatu yang terbaru dari Mills Sepatunya mungkin udah lo tunggu-tunggu Jadi sepatu ini emang sepatu yang pas lagi muncul tuh orang udah pada nanya Ini sepatu apa sih? gitu Jadi gue akan kasih tau sepatu Mills Troya Chaos Dan ini dia sepatunya Nah, TopS, di tangan gue udah ada sepatu terbaru dari Mills Namanya Mills Troya Chaos Kalau lo pernah inget, sepatu pertama dari Mills namanya Mills Troya juga Waktu itu belum ada embel-embel belakangnya apa ya Jadi Mills Troya doang Terus Mills sempet ngeluarin namanya Mills Troya Plus Juga pernah ada special edition Mills Troya Freedom Pack Waktu itu Yang Freedom Pack yang warna kanan kirinya beda itu TopS Nah, Mills Troya pertama kali dikeluarkan Emang dikhususkan untuk temen-temen yang emang seneng main fun football Jadi waktu itu dibuat bukan nutus untuk pemain pro Jadi emang buat temen-temen yang suka main-main diamatir lah gitu Nah, berkembang-berkembang akhirnya banyak banget sepatu dari Mills Nah, yang terbaru adalah ini Mills Troya Chaos Namanya keren banget ya Chaos atau chaos kalau orang bilangnya Yang artinya apa ya? Kekacauan Jadi kalau lo pakai sepatu ini lo bisa bikin kacau pertahanan lawan lah gitu Nah, yang paling menarik dari sepatu ini adalah pastinya Kalau pertama lo lihat adalah grafisnya atau desainnya Ini bagus banget pemilihan warna yang dilakukan sama Mills Yang gue pegang ini warnanya ungu Ungu ini warna yang paling dicari sih Sama beberapa orang yang udah pernah lihat Mills Troya Chaos ini Nah, ada 4 warna yang dikasih sama Mills Ada beberapa pilihan Ada yang warna biru juga Buat lo yang suka warna-warna netral ada warna hitam dan warna putih juga Nah, yang berbeda dari Mills Troya Chaos ini dengan Mills Troya sebelumnya adalah Yang pertama pasti di outsole-nya Ada perbaruan outsole dari Mills Troya ini Lo bisa lihat bentuk outsole-nya Masih dengan outsole blade Outsole memang dikhususkan buat pemain-pemain yang memang punya kecepatan Kalau bisa lo lihat nih studenya memang bisa dipakai untuk beberapa macam lapangan gitu Kalau menurut gue ya Tapi kalau misalnya pengen paling pas adalah teman-teman bisa pakai ini di lapangan yang memang seperti ini nih Yang ada di belakang gue, lapangan sintetis yang memang kalau lo main bisa lari dengan cepat Nah, kalau kita bahas dari uppernya nih Tops Uppernya masih menggunakan bahan sintetis yang tentunya ringan Yang bisa membuat kaki lo emang terasa nyaman banget ketika emang pakai sepatu ini gitu Kalau dilihat yang barunya adalah pemilihan tali sepatunya Tali sepatunya masih dengan tali pipih dari nylon yang dua layer Tapi ada motifnya sekarang Kalau lo bisa lihat ada motif titik-titik di tali sepatunya Dan pemilihan warna kombinasi antara tali sepatu sama warna uppernya itu menurut gue ciamik banget Tops Kalau dilihat dari tang sepatunya atau tari lidah sepatunya Ini masih sama seperti yang sebelumnya Jadi mungkin nggak ada banyak perubahan Yang jelas Troikaus ini perubahan paling signifikan ada di outsole dan di grafisnya Nah, menurut gue sepatu ini kalau lo emang orang yang suka ekspresif banget di lapangan Suka pakai sepatu yang emang mencolok Ini pilihannya tepat banget Sedikit lagi ngebahas tentang uppernya Tops Ini namanya Exoskin ya Jadi si Mills ngasih nama uppernya itu Exoskin Diklaim bisa punya durability yang bagus dan pastinya ringan banget gitu Kita selanjutnya bahas di insole-nya Nah, ini dia insole-nya Yang gue suka adalah pemilihan warna insole-nya Kalau misalnya, walaupun emang nggak kelihatan ketika dipakai Tapi pemilihan insole-nya warna ini tuh on point banget Yang ungu, warna insole-nya juga ungu Tops Ini kapsul Eva biasa Mills ngasih namanya Mills Light Comfort Jadi emang ringan dan puk banget Kalau dari insole-nya Nah, sekarang kita bahas hal yang paling pentingnya Tops Yaitu outsole Yang emang outsole baru Beda sama Mills Troya sebelumnya Nah, kalau dilihat dari historinya Mills Troya pertama tuh pakai outsole blade Terus kemarin Troya Plus pakai mixed stud Dan sekarang balik lagi ke blade stud Emang karena emang Troya ini Dari Mills diklaim Dikhususkan untuk pemain-pemain sayap Atau pemain-pemain yang punya kecepatan Jadi memang dibeli stud yang emang bisa mendukung kecepatan para pemain Akhirnya dikembalikan lagi ke stud blade Seperti ini Nah, kalau dibilang namanya apa Nama teknologinya adalah Trex Gravity Dikasih nama sama Mills-nya Lo bisa ngeliat bentuk blade-nya Atau bentuk studnya ini keren banget Dan emang transparan Dan akhirnya keliatan terekspos Bagian bawahnya grafisnya keren banget Nah, buat lo yang mau ngeliat sepatu ini Kalau dipakai di lapangan kayak gimana Ini dia videonya Nah, seperti yang tadi gue bilang Ini tersedia di 4 warna Jadi yang pertama yang gue pegang adalah warna purple Ini warna lainnya gue kasih liat ke lu Sip Yang ini warna hitam Kombinasi sama warna gold Atau warna emas Hot sole-nya Ada transparan warna hitam juga Nah, ini juga masih warna netral Warna putih Dikombinasi juga sama warna gold Sama hot sole-nya juga masih hot sole Pasti hot sole-nya hot sole-nya transparan Nah, yang tadi gue bilang Pemilihan warna tali sepatu Sama warna insole-nya itu pas banget Jadi emang nggak mengganggu mata sama sekali gitu Nah, yang terakhir Warna yang nggak kalah kerennya Ini warna biru Nah, kalau misalnya lo liat Yang bedain dari grafis Sain grafis tadi Yang lebih mencolok dan lebih berani Sama Mills di taruh di belakangnya Nama Chaos C-H-A-O-S Yang ini menandakan bahwa Ini adalah identitas dari Mills Troya Chaos ini Jadi kalau misalnya lo pakai sepatu ini nih Dari belakang udah kelihatan nih Udah kayak plat nomor nih Ada namanya Chaos gitu Nah, sepatu ini Tersedia di topscore Dengan harga yang cukup menarik Tops Dari harga bandrolnya 469 Atau 469 ribu Di topscore cuma dijual Seharga 399 ribu rupiah Masih bagus banget lah Pokoknya masih terjangkau banget Buat lo yang emang Pengen punya sepatu berkualitas Dengan harga terjangkau Nah, ini bentuk sepatu bolanya Atau FG-nya Troya Chaos FG Kabarnya kan ada sepatu futsalnya juga Buat lo yang main futsal Tungguin aja, Tops Yang sekarang sudah tersedia Adalah sepatu bolanya Tersedia di 7 cabang topscore Yang pertama di Depok Di Bandung Bekasi Tangerang Semarang Surabaya Di Bogor Dan juga di online Lo bisa dapatkan segera, Tops Nah, kita juga lagi ada promo nih, Tops Promo back to school Jadi kalau lo beli sepatu buat sekolah Lo akan dapat gratis kos kaki Nah, itu aja, Tops Review kita tentang Mills Troya Chaos FG Buat lo yang memang pengen main fun futbol Pengen main seneng-seneng Atau main futbol amatir Lo bisa miliki ini Dan pastikan belinya hanya di Topscore Sekali lagi, gue ucapin terima kasih Buat Ayo Arena Dari teh botol Ayo Arena Sentul Yang udah memfasilitasi kita Semoga tempatnya makin rame nih, Tops Nanti kapan-kapan Topscore community Boleh main di sini ya Sampai di sini dulu Review kita hari ini Jangan lupa subscribe channel Topscore TV Lo boleh komen Kira-kira mau review sepatu apa lagi Dan coba tolong di-share video ini Ke sebanyak-banyaknya Terima kasih banyak Mohon maaf kalau ada kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantops Selamat datang di Topscore Cari sepatu apa Selamat datang di Topscore